Intro Haji Asif Amin melakukan pengembalian berkas formulir calon kepala daerah ke DPD Partai Gerindra Aceh pada hari Kamis 16 Mei 2024. Dalam kesempatan tersebut, Haji Asif Amin juga menyampaikan visi misi yang akan dijalankannya untuk kemajuan masyarakat Nagan Raya apabila terpilih menjadi bupati. Dalam acara pengembalian berkas formulir calon kepala daerah tersebut, Haji Asif Amin menyampaikan komitmennya dalam memajukan Nagan Raya. Beliau menekankan pentingnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pemberdayaan ekonomi lokal. Dalam visi misinya, Haji Asif Amin juga berjanji akan fokus pada peningkatan beberapa sektor diantaranya tambang dan pertanian untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Nagan Raya. Program prioritas, mungkin sebagaimana kita dimaklumi bahwa Nagan Raya itu sumber dayanya sangat tinggi. Ini baik di sisi tambang, itu tambang ada tambang emas, tambang batu barang, dan juga yang lain-lain, dan juga ada pertanian. Hasil mentara ini baik di tambang maupun di perkebunan, ini masih dilakukan oleh masyarakat secara terresional. Sehingga kalau kita ngomong masalah perkebunan, hasilnya belum maksimal sebagaimana yang kita harapkan. Tentu ini untuk menaikkan produktivitas itu hasil perkebunan, tentunya perlu adanya bimbingan, pendidikan, dan pelatihan kepada, baik kepada peta tani maupun kepada generasi. Dia paham terhadap bagaimana meningkatkan hasil perkebunan. Dan juga masalah tambang, sekarang masalah tambang di Nagan Raya itu masih, katakanlah, liar lah kita bisa. Sehingga pemasukan kepada negara itu tidak ada. Nah inilah tugas kita ke depan, masyarakat bisa senang, dan juga negara bisa berhadap penghasilan. Dengan pengembalian berkas formulir calon kepala daerah dan sampaikan visi misinya, Haji Asib Amin yang merupakan kader Partai Gerindra itu, menunjukkan komitmen dan keseriusannya dalam mengemban amanah sebagai Bupati Nagan Raya. Tinggal menunggu keputusan dari masyarakat pada Pilkada Selentak 2024 untuk menentukan siapa yang akan memimpin Nagan Raya ke depan. Dari Banda Aceh, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.